selamat menikmati negeri antah-berantah jadi kalau kita dengar mendengar ya antah-berantah jadi antah-berantah itu kan artinya negeri yang entah dan entah jadi negeri yang tidak jelas atau bisa juga negeri yang disamarkan padahal sebenarnya ada negeri yang sesungguhnya maka negeri yang disamarkan sering disebut sebagai negeri antah-berantah nah mengapa orang menyamarkan sebuah negeri dengan antah-berantah? karena sebenarnya orang yang menarasikan itu sedang memberikan semacam sindiran ya atau menyamarkan atau merahasiakan sebenarnya siapa? tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu dan dari mana asalnya? nah karena tokohnya disamarkan kemudian negerinya disamarkan maka kalau seandainya yang disindir adalah penguasa di negeri sendiri maka penguasa di negeri sendiri juga tidak merasa disindir dia tidak merasa sedang diolok-olok ya oleh cerita yang ber latar belakang negeri antah-berantah nah padahal sebenarnya mungkin olok-olok itu jelas sekali tetapi karena itu negeri antah-berantah maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah negeri yang tidak jelas jadi negeri yang bisa saja tidak ada atau bisa juga bersifat fiktif karena diciptakan oleh si pembuat narasi itu nah akhirnya negeri antah-berantah seringkali dipakai sebagai media untuk melakukan sindiran untuk melakukan olok-olok dan kemudian juga yang paling keras adalah mungkin orang bisa menggunakan istilah satire sindiran yang teramat keras tetapi cara-cara seperti itu agar orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa sejarah tidak akan merasa tersinggung tidak akan merasa bahwa dirinya yang kena singgir dan merasa bahwa dirinya bukan yang diolok-olok sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati